Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid tuju. Akan tetapi, tepat pada saat itu Liu Wenchao tercengang. Kerudung yang semerah api itu melorot lebih dari separuhnya, di antara rumbai-rumbai keemasan, muncullah sebuah wajah mungil yang seputih lilin, alisnya bagai gunung yang jauh, bibirnya bagai buah ceri, sedangkan matanya yang bagai sepasang bintang cemerlang yang terang dan bening memandangnya dengan panik dan terkejut. Sepasang matu itu seperti mempunyai kekuatan sihir, bagai cakar seekor binatang buas kecil yang mencakar hatinya dengan ganas. Membuat dirinya tergoda sekaligus lemas, dan juga jatuh hati. Ketika Yeu Kilin melihatnya memandanginya dengan tertegun tanpa bergeming, ia langsung merasa jengah dan berdiri tegak. Liu Wenchao tiba-tiba tersadar, ia merasa jantungnya melompat-lompat, ia cepat-cepat berkata, Anda terkejut. Apa, apa yang terjadi? Yeu Kilin dengan kalang kabut menarik kerudungnya hingga menutupi wajahnya. Ksi R juga cepat-cepat berjalan ke depan dan memayangnya, ia baru saja hendak membuka mulut. Akan tetapi melihat Jin Yuan Bao berjalan dengan wajah masam ke pintu gebang, ia pun terpaksa dengan pelan menarik Yeu Kilin sambil berbisik. Jangan bicara dulu. Oh, Yeu Kilin mengangguk-angguk, dari bagian bawah kerudung merahnya ia melihat sepasang sepatu bot bersepuh panas berjalan sampai ke hadapannya, lalu tanpa ragu-ragu sedikitpun, tanpa berhenti sama sekali, dengan cepat melangkai anglo dan masuk ke dalam pintu gerbang Wisma. Aiyaya, pengantin pria dan pengantin wanita masuk ke pintu gebang, berpasangan sampai tua dan rambut memutih makcomblang segera melantunkan perkataan yang membawa keberuntungan. Setelah itu Yeu Kilin segera berjalan mengikuti sepasang sepatu bot itu dan masuk ke pintu gerbang. Bab XXV Upacara Pernikahan Yeu Kilin tak tahu berapa lamanya ia berjalan mengikuti sepasang sepatu bot keemasan itu, ia juga tak bisa melihat keadaan di sekelilingnya, ia sudah merasa agak tak sabar, oleh karenanya ia lantas mencubit si R yang sedang memayangnya, sambil berbisik ia bertanya, Hei, aku lapar sekali, kapan waktunya makan? Dengan tegang si R memandang ke sekelilingnya, lalu berbisik, sekarang mana bisa makan, nanti upacara pernikahannya bagaimana? Sudah begitu lama, tapi sarapan saja tak ada, paling tidak beri aku sebuah mantau, gerutu Yeu Kilin. Cepat, cepat, tahan dulu. Yeu Kilin mengulirkan matanya, lalu berbisik, baiklah, lebih baik aku sendiri yang mencari akal. Tepat pada saat itu, sebuah bunga dari kain sutera merah dijejalkan ke dalam pelukannya, ia menjulurkan tangannya dan memegang kain sutera itu sambil memandang sepasang sepatu bot di depannya yang perlahan-lahan berhenti, ia mengambil napas dalam-dalam, melangkah ke sisi Jin Yuan Bao, lalu berdiri dengan berendeng pundak di sampingnya. Aula utama Wisma Jin saat ini dipenuhi para tamu dan kerabat. Namun kedua pengantin masih berdiri dengan berendeng. Pundak di luar aula, setelah pemimpin upacara menyanyikan syair keberuntungan, mereka pun bersiap masuk ke dalam aula. Nyonya Jin yang anggun duduk di kursi kehormatan di aula itu, senyum memenuhi wajahnya, rupanya ia sangat menantikan menantu perempuan barunya ini. Liu Qian Qian yang berdiri dengan tegak di sampingnya memandang pakaian merah terang yang membalut sekujur tubuh Yeu Kilin dan merasa bahwa pakaian itu agak menyakitkan mata. Sambil mengertakan gigi, sepasang tangannya meremas-remas lengan bajunya, di wajahnya tak ada sedikit pun rasa senang. Ia melirik Liu Wencao yang berjalan di belakang kedua pengantin, hatinya makin sedih dan kesal, dengan penuh kebenciannya memandang Seng Kakak. Begitu Liu Wencao melihat pandangan Matu Seng Adik, ia mengangkat alisnya, dengan pelan menghela nafas, lalu mengejeleng-gelengkan kepalanya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah Yeu Kilin yang wajahnya ditutupi ke rudung merah. Tak nyana, Jin Yuan Bao begitu beruntung dalam urusan percintaan, hah, benar-benar seperti setangkai bunga segar yang ditancapkan di atas setumpuk tahi kerbau. Sebenarnya, semua ini seharusnya menjadi miliknya. Tinju Liu Wencao yang tersembunyi di balik lengan bajunya perlahan-lahan mengetal dengan erat. Tepat pada saat itu, ia melihat sebuah tangan seputih salju yang langsing dan gemulai muncul dari balik pakaian pengantin yang merah bagai api, lalu dengan secepat kilat menjulur ke sebuah meja di sampingnya dan mengambil dua buah kue. Ketika pemimpin upacara menyanyikan syair ucapan selamat, dengan tak berdaya ia melihat tangan yang langsing dan putih itu tak hanya mengambil dua buah kue perem, tiga potong kue kacang hijau, dan empat potong agar-agar gubihua, namun bahkan mengambil dua buah mantau, lalu memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Melihat kejadian itu, Liu Wencao tak bisa menahan tawa. Namun sekarang pemimpin upacara sudah selesai berbicara dan memberi isyarat padanya agar memanggil pengantin masuk ke dalam aula. Ia terpaksa menahan tawanya dan melangkah ke tengah aula, lalu berseru dengan lantang, hari ini datanglah hari yang penuh keberuntungan, Wisma Jin dan Wisma Ji yang telah mengikat perjodohan yang setimpal. Pengantin maju ke depan. Jin Yuan Bao menarik kain sutera itu, sambil mengangkat dagunya, ia melangkah masuk ke dalam aula dengan langkah-langkah lebar. Akan tetapi saat itu Yeu Kilin sedang sibuk mencuri-curi makan, oleh karenanya untuk sesaat ia tak bereaksi. Melihat kejadian itu, Ksi R. cepat-cepat mendorongnya sampai masuk ke pintu. Koma pertama, bersujuk pada langit dan bumi. Jin Yuan Bao menjura, Yeu Kilin pun cepat-cepat mengikutinya berlutut. Tiba-tiba, sebuah mantau bulat terjatuh dari lengan baju kirinya. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao agak tercengang. Ksi R. yang berada di samping Yeu Kilin dan bermata tajam melihatnya, ia segera maju ke depan, lalu mengambil kesempatan saat membantu Yeu Kilin berdiri untuk menemdang mantau itu ke samping. Koma kedua, bersujuk pada orang tua. Nyonya Jin duduk dengan tegak di kursi kehormatan, wajahnya penuh senyum ramah. Melihat wajah Seng Ibu yang begitu bahagia, hati Jin Yuan Bao menjadi agak lega, dengan pelan ia menghembuskan napas, lalu bersujuk ke arah Seng Bunda. Ksi R. cepat-cepat maju ke depan dengan langkah-langkah lebar, lalu kembali menendang sesuatu. Seluruh peristiwa ini dilihat oleh Liu Qian Qian dan Liu Wen Chao yang menonton dari samping. Liu Qian Qian berulang kali tertawa mengejek, upacara pernikahan apa ini? Apakah Biao Ge menikahi seorang pesulap? Namun Liu Wen Chao merasakan suatu perasaan yang sulit dilukiskan, ia merasa kejadian itu cukup lucu. Suami istri saling menghormat. Jin Yuan Bao jelas-jelas melihat peristiwa yang baru terjadi itu. Saat ini, raut wajahnya yang sudah masam bertambah muram lagi. Namun tak nyana, begitu ia dan Yeu Kilin saling menghormat, ia kembali menjatuhkan sebuah benda putih. Tanpa sadar, Jin Yuan Bao menangkap benda itu. Setelah memandangnya, ternyata benda itu adalah sebuah mantau yang sudah habis dimakan separuh. Tiba-tiba ia merasa mual, ia mengayunkan tangannya dan membuang mantau itu jauh-jauh. Dari bawah kerudungnya, Yeu Kilin memandang tangan besar yang memegang mantau itu dan menjulurkan lidahnya. Namun tak nyana, justru pada saat mereka berdua saling membungkuk, pasangannya sengaja berbisik untuk mengejeknya, apakah ini titisan hantu kelaparan? Menikah saja masih membawa ransum. Mendengar ejekan itu, sambil mengerutkan keningnya, Yeu Kilin membantah, coba saja berdiri seharian sambil memakai kerudung yang beratnya 20 jin lebih. Hah, Jin Yuan Bao tersenyum sinis. Yeu Kilin mengulirkan matanya, Hah apa? Sinis sekali. Orang macam apa dia? Hatinya makin kesal. Setelah upacara saling menghormat selesai, ia mencolek-colek si R yang berdiri di sampingnya, lalu berbisik, sebenarnya kapan malam pengantinya? Pada mulanya, ia mengucapkan perkataan itu dengan sangat lirih, di tengah suasana yang begitu ribut, selain si R seorang, seharusnya orang lain tak dapat mendengarnya. Akan tetapi ternyata tidak demikian. Saat ini secara kebetulan Seng Pemimpin Upacara berhenti berbicara, para hadirin menjadi tenang, menunggu Seng Pemimpin Upacara berkata bahwa upacara sudah selesai. Oleh karenanya, perkataan Yeu Kilin itu seperti suara jarum yang terjatuh di ruangan yang sepi, dengan sangat jelas masuk ke telinga semua orang. Begitu mendengarnya, beberapa kerabat wanita langsung menutup mulut mereka untuk menahan tawa. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan bawa amat terkejut. Dalam sekejap mata, wajahnya menjadi merah padam seperti tomat, ia pulantas menatap Yeu Kilin dengan tajam. Akan tetapi sayang sekali lawan bicaranya sedang memakai kerudung sehingga tak bisa melihat apa-apa. Akan tetapi, setelah mendengar perkataan Yeu Kilin itu, Liu Qian Qian tak bisa menahan dirinya. Ia langsung berdiri, namun, tak bisa berbuat apa-apa karena segera ditekan oleh Liu Wenchao yang duduk di sisinya. Dengan berbisik, Liu Wenchao menegulnya, Kian Kian. Liu Kian Kian memandangnya seraya berkata dengan gusar, memalukan sekali. Orang seperti ini mana bisa dinikahkan dengan Yuan Bao Gege. Duduk. Gumu belum berkata apa-apa, tapi kau sudah berani bicara sembarangan. Tutup mulut. Dengan enggan, Liu Kian Kian duduk dengan gusar. Tentu saja Nyonya Jin juga mendengar pertanyaan yang menggelikan itu, ekspresi wajahnya yang penuh senyuman ramah kontan menghilang, keningnya langsung berkerut, setelah itu ia dengan cepat melirik seng pemimpin upacara, seng pemimpin upacara paham maksudnya dan segera berseru. Upacara sudah selesai, pengantin pria dan pengantin wanita masuk ke kamar pengantin. Para hadirin kembali mengobrol dan tertawa, suasana yang memalukan itu pun menjadi cair. Para pelayan wanita segera membawa Yew Kilin ke halaman dalam. Justru ketika mereka belum lama berlalu, Liu Kian Kian nampak berpikir, berdiri dan diam-diam menyelingap keluar dari samping, lalu membuntuti mereka dengan ketat. Bab XXV malam pengantin. Sebuah rombongan mengikuti Yew Kilin berjalan ke halaman dalam Wisma Jin, seperti sedang mengerubuti bakcang saja. Wisma Jin amat luas, setelah beberapa lama melewati berbagai pavilion dan serambi panjang, mereka belum juga tiba di kamar pengantin. Yew Kilin juga merasa agak tak sabar, ia melirik dari bawah kerudungnya ke arah roksier, mengerutkan keningnya, lalu bertanya, Ksi R, Ksi R, apa masih jauh? Aku juga tak tahu, kau bertahanlah, jangan bicara. Semakin dekat ke kamar pengantin, Ksi R makin gelisah. Hah, Yew Kilin mencibir, tangannya mengelus-elus perutnya yang kempes, cuma makan beberapa potong kue malah membuatku lebih lapar daripada kalau tak makan sama sekali, kenapa rumah mereka begitu besar? Hati Ksi R sangat tak tenang, mendengarnya mengerutu panjang lebar, ia tak bisa menahan diri untuk tak menegurnya, benar-benar merepotkan, bertahanlah setelah itu, matanya yang tajam melihat Liu Kian Kian berjalan ke arah mereka, maka ia cepat-cepat mengubah nada bicaranya dan menghibur Yew Kilin, bertahanlah Nona, kita akan segera sampai. Pinggang Liu Kian Kian yang ramping berbalik, ia berjalan mendekat dan melirik si R dengan sekilas, dengan sikap merendahkan mendesaknya ke samping, lalu menghantikannya memapah Yew Kilin, sambil mencubit Yew Kilin keras-keras, ia berkata, sau-sau, biar aku memapahmu. Taman bunga Wisma Jin kami adalah yang paling besar di ibu kota setelah taman istana, kemungkinan di Wisma Jin yang kalian tak ada taman sebesar ini, tak heran kalau kau kecapaian. Yew Kilin merasa lengannya nyeri, secara naluriah ia ingin menariknya, namun ia tak bisa melakukannya, ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan dingin. Liu Kian Kian tersenyum licik, ia memapahnya beberapa langkah ke depan, lalu tiba-tiba berkata dengan terkejut, aiyeo, sau-sau, hati-hati di bawahmu. Hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Ketika Yew Kilin masih kebingungan, mendadak ia merasa kaki seseorang menjulur dan menjegalnya, sedangkan lengan yang memapahnya juga diam-diam mendorongnya keras-keras. Ternyata begini. Yew Kilin diam-diam tersenyum. Setelah itu ia berpura-pura terhuyung-huyung sambil menjerit kaget. Tubuhnya lantas tiba-tiba roboh ke arah Liu Kian Kian. Liu Kian Kian tak sempat menghindar dan terbentur olehnya, dan, tepat pada saat itu, sebuah sepatu merah terang yang bersulamkan sepasang bebek mandarin menjulur ke bawah kaki Liu Kian Kian, lalu dengan enteng menjegalnya. Ai, ai, ai. Tanda petik. Liu Kian Kian tak sempat menghindar, namun saat ia hampir terjatuh, ia ditarik oleh Yew Kilin, sehingga ia dengan susah payah dapat berdiri tegak. Hati-hati, ya, Yew Kilin memeganginya, lalu tertawa cekikikan dan berkata, benar, taman kami memang jauh lebih kecil, tapi tak banyak memiliki batu-batu yang sulit dilangkai. Kau harus berhati-hati, jangan sampai karena memayang kuka sendiri terjatuh. Sadar dirinya tak bisa menipunya, dengan sangat marah Liu Kian Kian mengibaskan tangannya seraya menarik lengannya keluar, lalu pergi sambil mengerutu pada dirinya sendiri. Yew Kilin mengawasi rok yang berayun-ayun pergi itu sambil mencibir, lalu mengangkat lengannya, ksir pun cepat-cepat kembali memayangnya. Ia memakai kesempatan itu untuk berbisik di telinganya, kabarnya dia adalah keponakan nyonya, adik sepupu cuan muda. Barusan ini ia sengaja menjegamu. Hah, dengan sikap merendahkan, Yew Kilin mencibir, lalu tertawa dan berkata, dengan kepandayan seperti itu mau menjegaku? Di meishan hanya akulah yang bisa menganiaya. Orang lain, aku mana bisa tumbang terkena muslihatnya? Nona-nona keluarga terpandang ini benar-benar naif. Halaman depan Wisma Jin sangat ramai, tapi halaman belakangnya jauh lebih tenang. Saat ini Tabi Wisma Jin Guzang Feng tak ikut menghadiri keramaian itu, ia malahan memakai celemek dan dengan seratus kali lebih bersemangat sibuk bekerja di kamar obat. Melihat tanaman-tanaman obat itu, hati Guzang Feng terasa hangat. Ia merasa bahwa dapat melewatkan hidupnya bersama berbagai tanaman dan bunga ini adalah kebahagiaan yang terbesar. Walaupun tanaman dan bunga itu adalah tanaman dan bunga kering, namun ia sama sekali tak peduli. Ibu Guzang Feng, Gu Danyang, menyebabkan tirai penutup pintu dan masuk. Ia bertanya, Zhang Feng, apakah kau sudah selesai membuat obat yang harus kau buat itu? Sambil menunduk Guzang Feng terus mengolah tanaman-tanaman obat yang berada di tangannya, tanpa berpaling ia berkata, sudah. Obat ini, dengan khawatir Gu Danyang berjalan menghampirinya dan melihat tujuh atau delapan bungkus bubuk obat berwarna hitam di tangan Guzang Feng, dengan cemas ia bertanya, apakah obat ini dapat bekerja dengan baik? Ibu, jangan khawatir, dengan penuh percaya diri, Guzang Feng berkata, biasanya nyonya jarang menyuruhku secara pribadi untuk membuat obat, maka anak tak berani untuk tak bekerja keras. Aku berusaha keras membuat obat ini setelah membaca banyak buku tentang obat-obatan, lalu mengabungkan belasan macam tanaman obat untuk meraciknya. Baiklah, baiklah, aku sudah tahu, Gu Danyang tahu sifat putranya, ia cepat-cepat memotong pembicaraannya dan berkata, obat itu ada di dalam bungkusan ini? Melihatnya mengangguk, Gu Danyang mengambil bungkusan obat itu dan bergegas keluar. Melihat kejadian itu, Gu Zang Feng cepat-cepat berhenti bekerja, mengelapkan tangannya ke celemeknya, lalu bergegas keluar, dengan penuh semangat dan dengan suara lantang, ia mengingatkan sang ibu, ibu, takaran obat ini kalau digunakan untuk kuda atau kerbau harus dua kali lebih banyak, kalau digunakan untuk kelinci, anjing atau babi, separuhnya, tapi Anda belum memberitahuku sebenarnya Anda akan menggunakannya untuk apa. Akan tetapi Gu Danyang berjalan dengan amat cepat, ia mana bisa mendengar perkataannya? Gu Danyang berjalan dengan cepat ke halaman depan yang ramai, lalu dengan sembunyi-sembunyi berdiri di ambang pintu ruang perjamuan sambil memusatkan pandangan matanya. Ia melihat Jin Yuan Bao menuruti ajakan semua orang untuk bersulang, terus minum cawan demi cawan arak yang ditawarkan padanya. Akan tetapi Nyonya Jin memandangnya dari kejauhan sambil melayani para tamu yang mengajaknya bersulang, pandangan matanya penuh kesedihan. Gu Danyang melangkah dengan cepat ke sisi Nyonya Jin, mengeluarkan bungkusan bubuk obat itu dari lengan bajunya, mengoyang-goyangkannya, dengan cepat kembali memasukkannya ke dalam lengan bajunya, lalu berbisik, Furen, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Melihat hal itu, Nyonya Jin dengan agak jengah mengangguk-angguk, lalu berkata, aku tahu, kerjakanlah. Baik, Gu Danyang mengangguk, lalu melangkah pergi dengan cepat. Dari kejauhan Li Yuan Chao melihat sikap Nyonya Jin yang misterius itu, ia mengerutkan keningnya, berjalan menghampirinya, lalu mendekat ke Nyonya Jin, sambil tersenyum ia menghiburnya, Guma, tak usah khawatir, lihatlah, Yuan Bao sangat menikmati suasana ini. Nyonya Jin mengangkat kepalanya dan memandangnya, sambil menghela napasia berkata, hanya aku ibunya yang tahu bahwa dalam hatinya banyak kesusahan. Setelah berkata, dengan wajah muram ia pun berlalu. Mendengar perkataan itu, Li Yuan Chao sedikit demi sedikit memicinkan matanya, memandang Jin Yuan Bao yang sedang dengan semirono minum-minum, sudut-sudut bibirnya perlahan-lahan terangkat, membentuk seulas senyum culas, Biao Di, kau kesusahan, ya? Aku dapat membuatmu tahu kesusahan yang sebenarnya itu seperti apa. Gu dan Yang berdiri di serambi yang harus dilalui kalau orang akan berjalan dari ruang perjamuan ke kamar pengantin, lalu menunggu dengan tenang. Setelah seorang gadis pelayan datang dengan membawa semangkuk sup, ia cepat-cepat menghadangnya dan bertanya, sup ini akan diantarkan kemana? Gu dan Yang, sab ini dikirim Nyonya ke kamar pengantin untuk cuan muda agar rasa mabuknya hilang. Berikan saja padaku, aku saja yang mengantarkannya, Gu dan Yang mengambil mangkuk sup itu dari tangannya. Si gadis pelayan tak berani membantah, setelah memberikan mangkuk sup itu kepadanya, ia dengan patuh melangkah pergi. Setelah ia berjalan jauh, Gu dan Yang memandang ke sekelilingnya, setelah yakin tak ada orang, dengan sembunyi-sembunyi ia mengeluarkan bubuk obat itu dari lengan bajunya. Dengan cepat ia memasukkan bubuk obat berwarna hitam legam itu ke dalam sup. Saat itu, Afu yang sedang memayang Jin Yuan Bao yang mabuk berat pun lewat. Mereka berdua berjalan dengan terhuyung-huyung. Dengan sekuat tenaga Afu menyokong Jin Yuan Bao, Sao Yee, perlahan sedikit. Tidak, aku tak butuh bantuanmu, Jin Yuan Bao masih berbicara dengan angkul. Aku, si tuan muda. Hari ini, adalah hari bahagia. Aku, aku hendak minum seberapa banyak. Akanku minum sesukaku sambil berbicara, ia mendorong Afu dengan sekuat tenaga, lalu ia pun berjalan sambil terhuyung-huyung seorang diri ke kamar pengantin. Sao Yee, tunggu aku. Begitu Gu dan Yang melihat mereka berdua datang, ia segera maju ke depan untuk menyambut mereka, Sao Yee, aku baru saja hendak mengantarkan sup penghilang mabuk untukmu. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao berhenti melangkah, tanpa benar-benar melihat sup itu, ia langsung meminumnya. Ia mendongak, menghabiskan isi mangkuk itu, lalu dengan gusar melemparkannya. Ini, Ko Magu dan Yang agak jengah. Kalian tak mau aku bermalam pengantin, yaa, kalian semua pergi dengan gusar Jin Yuan Bao mendorong Gu dan Yang, lalu melangkah dengan cepat ke kamar pengantin. Akan tetapi saat ini di kamar pengantin, si R. merasa sangat cemas. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, seperti seekor lalat tak berkepala. Bisakah kau berhenti berjalan mondar-mandir? Kau membuat. Kepalaku pusing Yeu Kilin duduk di depan meja sambil bertopang dagu, kerudungnya telah dibuka, kepalanya terasa belasan Jin beratnya, sedangkan tangannya yang lain memegang sebuah kue yang sedang digigiti olehnya. Tak bisa begini, aku tak tahan lagi si R. tiba-tiba berbalik dan mengebrak meja. Sambil menghadapi Yeu Kilin ia berseru, lebih baik kita kabur. Mereka akan segera datang. Akan tetapi Yeu Kilin masih mengigit kuenya dengan santai, katanya, tunggu sampai aku menyelesaikan urusanku, lalu kita langsung kabur. Kalau begitu, kapan kau dapat menyelesaikan urusanmu HMM? Yeu Kilin berpikir sejenak. Ia pun berkata, kalau lama. Tak lebih dari semalam, kalau cepat tak sampai setengah. Si Chen. Mendengarnya berkata begitu, si R. merasa agak lega, kalau begitu kau tak boleh melupakan perkataanmu sebelumnya, kalau kau kabur, kau harus mengajakku. Sudah tahu, Yeu Kilin menjejalkan kue terakhir ke mulutnya, mengibaskan remah-remah di tangannya, lalu bertanya, mana barang yang kau siapkan itu? Mendengarnya, dengan ragu-ragu si R. mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dari saku dadanya, aku benar-benar tak tahu kau akan memakainya untuk apa. Yeu Kilin menerimanya, lalu mencium-ciumnya, hidungnya terasa amat geli sehingga ia bersin keras-keras, sudah cukup kuat. Ini adalah merika paling pedas di dapur, si R. berkata sembari tertawa. Bagus, bagus, Yeu Kilin memandang bubuk merica di tangannya, lalu menyeringai jahat, kalau si Jin Yuan Bao itu berani berbuat yang tidak-tidak, hehehe, nona ini akan membantunya memeriahkan suasana. Tepat pada saat itu, di luar kamar terdengar sebuah jeritan yang memilukan, Sao Ye, Sao Ye, berjalanlah dengan perlahan sedikit, ya, plak, sepertinya orang itu terkena pukul, setelah itu terdengarlah suara Jin Yuan Bao yang sedang mabuk berat, kau pikir aku kebanyakan minum. Kau mau ikut bermalam pengantin, ya? Sao Ye, Nyonya menyuruhku menjagamu baik-baik. Menjagaku, Jin Yuan Bao mendengus, lalu berkata dengan marah, pergi semua. Kalian tak boleh tinggal di sini, kalau tidak aku akan menghukum kalian tiga hari tak boleh makan nasi. Baik-baik-baik. Mungkin kemarahan Jin Yuan Bao terlalu dasyat, terdengarlah suara-suara langkah kaki, seakan orang-orang di luar semua lari berhamburan. Si R yang sebenarnya sudah tenang, begitu mendengar keributan di luar kamar itu kembali menjadi panik, ia menangkupkan kedua tangannya, lalu dengan lirih mengumam, langit, berkati dan lindungilah kami, jangan sampai terjadi apa-apa, jangan sampai terjadi apa-apa. Tiba-tiba, beruk, pintu ditendang orang. Dengan terhuyung-huyung Jin Yuan Bao masuk ke dalam kamar. Tadinya ia bermaksud untuk menendang pintu itu hingga terbuka untuk unjuk kekuatan sebagai lelaki jantan, tapi tak terpikir olehnya bahwa karena ia tak dapat berdiri dengan kukuh, ia malahan hampir terjatuh. Wajah Jin Yuan Bao sedikit memerah. Dan si R yang terkejut, untuk sesaat lupa mengerudungi Yeu Kilin. Dalam sekejap mereka bertiga menjadi bagian suatu adegan yang sangat aneh, mereka saling berpandangan sambil memisu, dalam sekejap mati suasana pun menjadi canggung. Oh, oh, Jin Yuan Bao terlebih dahulu bereaksi, sambil bersandar pada kusen pintu, ia berdiri tegak, merapikan pakaiannya, lalu melangkah dengan Jumawa ke tengah kamar itu. Melihatnya, Yeu Kilin pun tersadar, ia cepat-cepat duduk dengan tegak dan bersikap seperti apa yang menurutnya adalah sikap seorang nona dari keluarga terpandang. Akan tetapi si R memandang dengan tegang Jin Yuan Bao yang raut wajahnya tak senang, ia begitu takut hingga bibirnya gemetar. Ia merasa bahwa Jin Yuan Bao nampak seperti ingin membunuh orang, untuk sesaat, ia sampai lupa memberi hormat. Jin Yuan Bao mengangkat wajahnya dan memandang Yeu Kilin yang mengenakan pakaian merah dan mahkota burung hong, lalu memandang si R yang berdiri di sisi Yeu Kilin sambil tertegun dan gemetar, dengan kesal, ia berteriak dengan dingin, keluar. Si R baru tersadar, ia cepat-cepat memberi hormat, lalu berbalik dan berkata pada Yeu Kilin dengan wajah kesusahan, Nona, apa yang kau lakukan, Jin Yuan Bao meraung dengan marah. Si R yang sedang hendak kembali memperingatkan Yeu Kilin tiba-tiba dikejutkan olehnya, ia pun cepat-cepat mematuhinya. Dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran ia mundur dan keluar dari kamar itu, namun sebelum keluar ia tak lupa memasang kerudung Yeu Kilin. Kalau tidak, bagaimana sebentar lagi Jin Yuan Bao dapat membukanya? Dengan acuh tak acuh, Jin Yuan Bao memandang si R keluar dari kamar, setelah itu ia membanting pintu keras-keras. Karena sedang mabuk, wanita yang mengenakan ksiapei dan mahkota burung hong di depannya nampak kabur, tak terlalu jelas terlihat. Akan tetapi hal ini tak ada artinya, karena ia bukan orang yang dicintainya, bagaimanapun rupanya, apa hubungannya dengan dirinya? Jin Yuan Bao tersenyum getir, lalu berjalan selangkah demi selangkah kehadapan Yeu Kilin. Ia mengjeleng-gelengkan kepalanya, menghelana pas panjang, lalu membuka kerudungnya. Yeu Kilin mengangkat kepalanya dan memandangnya sambil tersenyum lebar. Api lilin merah bergoyang-goyang, cahayanya kuning pucat. Yeu Kilin tersenyum riang, matanya berbinar-binar. Ekspresi wajahnya pulos, sama sekali tak dibuat-buat, seperti seorang wanita yang belum tahu urusan dunia. Ia mengkedip-kedipkan matanya, sinar matanya cerdik dan lembut. Bulu matanya yang lemtik bagai burung yang mengepakan sayapnya dengan perlahan. Namun Jin Yuan Bawar melihat bahwa dibalik sorot matanya yang cerdas itu sepertinya samar-samar tersembunyi sifat keras kepala. Dan juga sedikit kesedihan. Sorot matanya itu seakan menyembunyikan kesedihan dibalik kegembiraan, jinak-jinak merpati. Saat ini, seakan bunga persik, bunga pir, bunga aprikot dan bunga perm yang tak terhitung jumlahnya serentak bermekaran. Melayang-layang turun dari langit, lalu bertaburan di muka bumi. Setiap kelopaknya menimbulkan riak-riak di dalam danau hatinya yang berair tenang. Kerudung merah terang. Terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Jin Yuan Bawar tiba-tiba mendusin, ia membungkuk dan memungut kerudung itu. Saat membungkuk, ia mencium keharuman samar-samar yang memancar dari tubuh Yeu Kilin, keharuman yang menyenangkan hatinya dan menjernihkan pikirannya. Ia merasa wajahnya panas membara, sepertinya tangannya berkeringat dingin, hatinya gatal bukan main, seakan penuh dengan cacing-cacing kecil yang tak terhitung banyaknya, yang sedang mengeliat-geliat dan mengigitinya. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup masuk dari jendela dan memadamkan lilin terang-benderang di dalam kamar, dan membuka halaman-halaman buku yang diletakkan di atas meja, sehingga menimbulkan bunyi gemerisik. Demikianlah, untuk sesaat Jin Yuan Bawar mendengar debur ombak yang bergelombang tinggi di dalam hatinya. Sekarang, bibirnya yang semerah ceri sedikit terbuka, raut wajah yang begitu cantik, wajah yang begitu lembut. Jin Yuan Bawar merasa, lidah dan mulutnya kering. Apakah kita sekarang dapat bermalam pengantin ternyata suaranya dapat kedengaran begitu merdu? Eh, salah. Tunggu dulu. Apa katanya? Dengan tercengang Jin Yuan Bawar memandang Ye Ukilin, namun lawan bicaranya memandangnya dengan wajah tak bersalah, apakah dirinya salah dengar? Namun selagi ia sedang berpikir, lawan bicaranya terus memandang dirinya dan kembali bertanya, apakah kita bisa bermalam pengantin sekarang? Bunga-bunga itu pun dalam sekejap berguguran. Air danau hatinya yang bergelombang, dalam sekejap mat membeku. Seberkas halilintar membelah hatinya, membakar isinya yang lembut. Ketika ia sedang terpana, Ye Ukilin tiba-tiba bangkit dan dengan tak disangka-sangka menarik kerah bajunya, lalu menariknya ke samping. Kau-kau-kau, apa yang kau lakukan wajah Jin Yuan Bao kebingungan, ia tercengang. Dari mana wanita ini mendapat kekuatan seperti ini? Heheheh, Ye Ukilin menyeringai licik bagai seekor rubah, sambil mengangkat alisnya, ia berkata, Ayo bermalam pengantin. Apa, Jin Yuan Bao tercengang, perempuan ini? Terlalu tak bisa menahan diri. Jin Yuan Bao cepat-cepat mendorongnya, lalu dengan membabi buta melarikan diri. Taknyana lawan menerkamnya bagai seekor harimau dan mendorongnya keranjang. Ye Ukilin memandangnya dengan metel, terbelalak, jarak di antara kedua wajah mereka amat dekat, begitu dekatnya sehingga mereka dapat saling merasakan hembusan napas masing-masing. Ini adalah untuk pertama kalinya Ye Ukilin berada begitu dekat dengan seorang lelaki, jantung Ye Ukilin meloncat-loncat dengan cepat, seakan penuh kawanan kelinci nakal yang meloncat-loncat hendak keluar. Untuk sesaat ia terpana, setelah itu ia cepat-cepat memandang ke bawah, tak lagi memandang Jin Yuan Bao, ia mengangsurkan tangannya untuk membuka pakaian Jin Yuan Bao, akan tetapi tangannya itu gemetaran hebat, dan wajahnya merah padam seakan mabuk. Ketegangannya sama sekali tak luput dari pandangan mace Jin Yuan Bao. Ternyata ia cuma seekor macan kertas. Jin Yuan Bao tersenyum jahat, tiba-tiba ia membalikan tubuhnya dan menindih Ye Ukilin di bawah tubuhnya, bukankah kau sangat ingin bermalam pengantin? Aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Tubuhnya menempel dengan ketat di tubuh Ye Ukilin, sehingga ia bahkan dapat merasakan kelembutannya. Saat Ye Ukilin sedang galau, ia justru mengerucutkan bibirnya dan memejamkan matanya, lalu sedikit demi sedikit mendekati bibir mungilnya yang ranum. Ah, Ye Ukilin cepat-cepat mendorongnya, pergi sana. Melihatnya ketakutan setengah mati, Jin Yuan Bao makin merasa puas, sikapnya pun makin liar. Ia melihat cakar Ye Ukilin mencengkeram ke arah dadanya, dalam keadaan terdesak Ye Ukilin mengerahkan tenaganya. Setelah berhasil mendorong Jin Yuan Bao, ia menggunakan kesempatan itu untuk berbalik dan meninggalkan ranjang. Hah! Ternyata memang seekor macan kertas. Jin Yuan Bao tertawa pelan, lalu perlahan-lahan duduk. Kemudian ia berbaring di atas ranjang sambil memandanginya dengan santai. Ye Ukilin agak merinding dipandang dengan demikian olehnya, dengan jengah ia tersenyum-senyum, lalu melangkah dengan cepat ke samping meja bundar, menghindari jauh-jauh sumber bahaya itu. Akan tetapi, sekarang bagaimana? Kalau Jin Yuan Bao tak menanggalkan pakaiannya, ia tak bisa melihat. Ye Ukilin mengambil beberapa langkah mengitari meja, dan tanpa sengaja melihat sepasang gelas arak pernikahan, sebuah ide muncul dalam benaknya. Sambil tersenyum mengejek, ia memandang Jin Yuan Bao dan berkata, kita, kita belum minum arak pernikahan. Sambil berbicara, ia melangkah ke depan meja dan terlebih dahulu mengambil segelas arak. Melihat cairan berwarna kuning keemasan itu, Ye Ukilin seakan mendapatkan keberanian baru, hah, arak keras meningkatkan keberanian. Ketika berpikir sampai di sini, ia menungak dan menenggak arak di gelas itu hingga tandas. Melihatnya, Jin Yuan Bao tertawa pelan dan bangkit, lalu merapikan kerut-merut di pakaiannya. Dengan santai ia melangkah ke samping meja sambil terus memandang Ye Ukilin. Apa yang kau tertawakan? Ye Ukilin ingin meninju wajah tersenyum sialannya itu, akan tetapi tentu saja ia tak dapat melakukan hal itu. Ia hanya dapat memberanikan diri. Ia berpura-pura tenang, membuka matanya lebar-lebar dan memandangnya, lalu mengangkat poci arak. Katanya, aku sudah siap, ayo mulai. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya. Dengan perlahan-lahan, ia menyambut poci arak yang dipegang oleh Ye Ukilin, lalu dengan santai berkata, tak usah tergesa-gesa dulu. Ku dengar nona besar Ji yang cantik jelita dan berbakat, pandai menyanyi dan menari, lebih baik kau menarikan sebuah tarian dahulu untuk menyemarakan suasana, setelah itu kita minum arak pernikahan. Hah? Menari Ye Ukilin merasa amat kerepotan, ia pasti bisa bersilat, tapi menari, ia benar-benar belum pernah mempelajarinya. Ya, menari. Sikap Jin Yuan Bao sangat tegas. Sudut-sudut metu Ye Ukilin terangkat, dengan jengah ia tersenyum-senyum, baik, baiklah. Ia perlahan-lahan melangkah ke tempat kosong di tengah kamar, lalu mengayun-ayunkan lengannya dan menendang-nendangkan kakinya, otaknya berusaha sebisanya mengingat-ingat tarian-tarian yang pernah dilihatnya. Setelah mengingat-ingat selama beberapa lama, di benaknya muncul sosok cucu di Kianja Oge, pinggangnya yang gemulai itu, dan gerakan tariannya yang menghanyutkan. Bukankah ini sesuatu yang paling disukai kaum pria? Sekarang aku mulai sembari tersenyum. Ye Ukilin berkata, coba kulihat dulu. Jin Yuanbao perlahan-lahan menuang segelas arak untuk dirinya sendiri. Uhuk, uhuk. Ye Ukilin terbatuk-batuk dua kali, setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai mengingat-ingat gerakan tubuh cucu, lalu mulai meliuk-liukan pinggangnya. Akan tetapi, Ye Ukilin yang sejak kecil mempelajari ilmu silat, mana punya dasar-dasar kepandaian menari? Ia bergerak dengan kaku dan canggung seperti wayang golek, makin lama dilihat semakin aneh. Ketika Jin Yuanbao melihat gerakan Ye Ukilin yang kaku dan canggung, ia makin tercengang. Nona, Nona Jiang ini bukannya pandai menari dan menyanyi? Lagi pula, tarian, tarian ini, walaupun kaku, makin lama makin mirip tarian Houdi Kianjiaoge. Ia adalah seorang nona keluarga terpandang, kenapa ia bisa menarikan tarian erotis yang vulgar seperti ini? Jin Yuanbao menjadi linglung, ketika menuang arak ia lupa menarik tangannya kembali sehingga arak tumpah dari gelas dan meluber ke meja, lalu menciprat ke dirinya sendiri. Sampai ia merasakan sesuatu yang dingin membasai pahanya, Jin Yuanbao barulah mendusin dan cepat-cepat berdiri. Akan tetapi melihat reaksinya, Yeu Kilin malahan mengira bahwa ia tergila-gila melihat tariannya. Yeu Kilin pun langsung makin percaya diri. Macam gerakannya bertambah banyak. Eh, kerlingan genit pun ikut keluar. Hanya langit yang tahu, kalau saja gerakan tubuhnya yang kaku dan kerlingan genitnya yang seperti kejang-kejang itu dilihat orang lain, mereka akan menganggapnya sangat lucu. Saat ini Jin Yuanbao telah diam seribu bahasa, ia hanya menggeleng-geleng sambil menenggak arak dalam gelasnya sampai tandas. Namun tiba-tiba, Yeu Kilin mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu menaruhnya di atas meja. Jin Yuanbao terpana dan dengan terbengong-bengong memandangnya. Yeu Kilin langsung mengerling genit ke arahnya, setelah itu, us, ia mengangkat roknya, memperlihatkan pahanya yang putih mulus. Kemudian ia memanyunkan bibirnya, membuat ekspresi yang menurut dirinya paling seksi. Biur, Jin Yuanbao menyemburkan seluruh harak yang baru diminumnya. Ada apa ini? Yeu Kilin tercengang, namun lalu dengan cepat mengubah sikapnya, sambil mendesah dengan genit ia bersandar pada Jin Yuanbao, lalu dengan menawan berkata, tarianku bagus tidak? Mendengar perkataan ini, dan melihat sikapnya, dalam sekejap metajin Yuanbao tak bisa mengendalikan dirinya lagi, ia pun terseda arak dan terbatuk-batuk. Setelah dengan susah payah menghentikan batuknya, ia baru mengangguk-angguk, lalu berkata sembari tersenyum, ya, ya, bagus, bagus. Sambil berbicara, ia memeluk Yeu Kilin dan mendudukannya di atas pangkuannya. Kau ini. Koma Yeu Kilin merontapelan, akan tetapi setelah melihat. Wajahnya tak senang, ia segera berhenti bergerak dan hanya memandangnya sambil tersenyum menawan. Melihatnya, dengan puas Jin Yuanbao mengangguk-angguk, mengangkat tangannya, lalu mengelus wajah Yeu Kilin yang mulus dan lembut, setelah itu, ia mencubit dagunya dan sedikit mengangkat wajahnya, memaksanya untuk saling berpandangan dengannya. Melihat keadaan ini, Yeu Kilin kembali merontap, namun tak nyana pelukannya justru bertambah erat. Dengan licin Jin Yuanbao bersandar di samping telinganya, seakan hendak mengulung cuping telinganya, lalu berkata dengan lembut, tarianmu benar-benar sulit dilupakan. Yeu Kilin tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya mulai dikubit. Dari leher ke bawah menjadi kaku. Melihat sikapnya ini, Jin Yuanbao makin gembira, sedikit demi sedikit ia mendekatkan wajahnya ke wajah Yeu Kilin, perlahan-lahan memejamkan matanya, lalu sekali lagi hendak mencium bibir mungilnya. Justru ketika ciumannya hampir tiba di bibirnya yang wangi, Yeu Kilin kembali merasa panik, ia pun mengangsurkan tangannya untuk menghalangi bibir Jin Yuanbao, berhenti. Jin Yuanbao sekali lagi menegaskan bahwa Yeu Kilin hanya nampaknya pemberani dan liar saja, namun damdia merasa tegang dan ketakutan. Ia makin merasa geli, ada apa? Yeu Kilin cepat-cepat melompat keluar dari pelukannya, hehehe, apa itu namanya, apa itu namanya, oh iya, kita belum minum arak pernikahan. Bab XXVI sesuai dengan maksud hatimu. Angin malam tiba-tiba bertiup membawa wangi dupa, di halaman depan Wisma Jin tawa gembira dan suara-suara riang masih terdengar. Nyonya Jin berjalan seorang diri ke kamarnya sambil menenteng lentera tanpa membawa pelayan. Ketika ia mendekati taman yiran miliknya, ia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di belakang dirinya. Suara langkah kaki ini sangat akrab dengannya, Nyonya Jin merasa lega, tanpa berpaling, ia bertanya, sudah beres? Sudah, orang itu melangkah ke depan, ternyata ia memang gudan yang, furen, obat sudah diminumkan pada sawye. Sambil berbicara, ia mengambil lentera dari tangan Nyonya Jin. HMM, wajah Nyonya Jin nampak lelah, apakah kau melihatnya meminumnya? Gu dan yang berkata, aku melihat sawye meminumnya sampai habis, aku berkata padanya bahwa itu adalah sub penghilang mabuk. Hari ini sawye minum banyak arak. Nyonya Jin melangkah ke tengah taman yiran, lalu duduk di sebuah bangku batu dan berkata, Yuan Bao ku tekan untuk menikah, dalam hatinya ia tentu sangat tak ingin melakukannya, akan tetapi ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Ibu Suri, tak boleh ada kesalahan sedikitpun. Tak ada pilihan lain, aku terpaksa memakai akal bulus ini untuk membuat Yuan Bao berubah pikiran. Furen, angin di sini dingin, apa sebaiknya Furen tak kembali ke kamar, gu dan yang menasah hatinya. Tak ada jeleknya, sambil mengayun-ayunkan tangannya Nyonya Jin, Jin berkata, aula perjamuan itu sempit dan ribut, aku sedang mencari angin di sini. Gu dan yang tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menuruti kehendaknya. Namun ia juga melihat bahwa rasa khawatir di wajahnya tak berkurang, maka dengan lembut ia menghiburnya, furan jangan khawatir, orang muda pada dasarnya berdarah panas, pepatah kuno berkata, sehari menjadi suami istri, seratus hari saling mencintai, kalau ditambah dengan obat kuat ini, asalkan malam pengantin hari ini memuaskan, bukankah kedua orang muda itu setelah ini akan bagai madu bercampur minyak? Ku harap begitu, mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin tersenyum lega, Xiao Chui, malam ini kah sudah cukup bekerja keras, pergilah ke depan kamar pengantin Yuan Bao. Karilah tahu apa yang terjadi. Baik, jawab Gu dan yang, lalu ia kembali berkata, kalau begitu, bagaimana kalau Laonu pergi dulu untuk melihat-lihat keadaan? Baik, Nyonya Jin mengangguk-angguk. Setelah Gu dan yang meninggalkan Taman Yin Ran, ia langsung pergi ke kamar pengantin Jing Yuan Bao. Setibanya di depan kamar pengantin, Gu dan yang memastikan bahwa di segala penjuru tak ada orang, lalu diam-diam melangkah ke depan jendela kamar dan menelungkup di depannya sambil mendengarkan suara-suara dari dalam kamar. Ia mendengar bahwa di dalam kamar Yeu Kilin sedang minum arak pernikahan dengan ramai. Tanda bintang. Di dalam kamar, Yeu Kilin sedang minum dua gelas arak sendirian, dengan gigih ia menegaknya sampai tandas karena ingin menambah keberaniannya dengan minum arak keras. Jin Yuan Bao yang sehari-hari biasa menyelidiki kasus-kasus kriminal memiliki sepasang metu yang pandai menilai orang, melihat wajahnya, ia sudah tahu apa maksudnya. Ia segera mengangkat gelas arak dengan santai, sambil memutar-mutar gelas arak itu dengan ujung jarinya, ia bertanya, apakah kau tahu bagaimana seharusnya arak pernikahan diminum? Yeu Kilin bersedekap, lalu berkata, memang, memang begini caranya. Apakah kau belum pernah makan daging babi atau melihat babi berjalan? Jin Yuan Bao mengangkat alisnya sambil menggeleng dengan perlahan. Benarkah, Yeu Kilin nampak ragu-ragu? Kebiasaan di tempat lain memang begitu, tapi di Wisma Jin kami tidak. Menurut kebiasaan di Wisma Jin, saat minum arak pernikahan, pengantin pria harus meminumkannya kepada pengantin wanita. Meminumkannya, Yeu Kilin agak terkejut, meminumkannya bagaimana? Jin Yuan Bao tersenyum jahat, lalu mendongak dan menenggak segelas arak, namun ia tak menelannya dan malah mengulumnya, lalu mengerucutkan bibirnya ke arah Yeu Kilin. Kau, apa yang kau lakukan? Dengan tercengang Yeu Kilin memandang wajah tampan Jin Yuan Bao, saking kagetnya ia pun mundur beberapa langkah ke belakang.